Bahan-bahan yang diperlukan 100 gram margarin 250 gram air 1 per 4 sendok teh garam 100 gram margarin 125 gram tepung terigu 75 gram keju cheddar yang sudah diparut 3 butir telur Dan terakhir, 1 sendok teh baking powder Kemudian plastik segitiga Lalu cetakan Bisa menggunakan cetakan apa saja Dan terakhir loyang yang sudah kita olesi mentega Step pertama Masukkan air Kedalam panci Kemudian garam Lalu mentega Kita panaskan dengan putih kecil Sampai menteganya larut Nah, ini menteganya sudah larut Kemudian kita campurkan tepung terigu Apinya kita kecilkan Ini sudah mendidih menteganya Kemudian kita masukkan tepung pelan-pelan Lalu kita aduk sampai merata Ini mulai agak berat Usahakan sampai tidak ada terigunya yang memutih Nah, jika terigunya sudah tercampur semua Lalu kita matikan apinya Sambil kita aduk-aduk Nah, ini adonan kita Aduk-aduk sampai agak hangat Jadi jangan masih panas Baru langsung kita pindahkan ke tempat yang lebih besar Jadi harus usahakan menteganya Adonan mentega ini hangat terlebih dahulu Supaya nanti saat kita mixer Telurnya tidak terlalu matang Oke, ini sudah tercampur rata Kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Sambil kita ini Kita siapkan mixernya Kita kocok bersama dengan telur Kita masukkan telurnya satu per satu Sambil kita kocok Yang di tempatan sedang saja Kita masukkan telur yang pertama Sambil kita kocok Setelah tercampur Kita masukkan telur yang kedua Telur yang ketiga Telurnya tercampur rata Kita masukkan keju Dan baking powder Kita kocok lagi sampai tercampur rata Ini adonannya udah mulai agak keras Oke, ini udah satu menit Kita matikan mixernya Oke, ini adonannya udah jadi Sekarang kita tinggal masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga ini Jadi kita potong dulu plastik segitiganya Usahakan sampai plastiknya ini tidak menutupi bagian cetakannya ini ya Nah, kita sudah kemudian kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga ini Dan usahakan dalam memasukkannya itu Serapat mungkin Jangan sampai ada lubang udara Jadi supaya nanti pas cetaknya itu akan tercetak sempurna semua adonannya Oke, ini udah siap cetak Nah, jadi Sebelumnya mau jelasin dulu Jadi adonannya itu masih Kenjunya masih terlihat agak kasar sih Cuma gak apa-apa Nanti kalau udah di oven Biasanya akan gak kelihatan Sekarang kita cetak Jadi Kita cetaknya itu Jadi lebih enak itu Agak gede sedikit ya Gak terlalu kecil Karena nanti dalemnya mau diisi coklat Oke guys Ini udah jadi Kurang lebih Jadinya tiga loyang Dengan adonan yang segitu tadi Sekarang Cus kita masukin ke oven Ovennya udah aku panasin Ini aku pake oven manual Nah, ini aku pake oven manual Kurang lebih ada tiga tray Nah, jadi Aku mau ngasih sedikit tips Kalau pake oven kayak gini itu Usahakan Bolongan yang bawahnya itu Pas tengah-tengah Bagian apinya itu Bagian bolongan apinya Terus Kemudian Kalau bisa Jangan sering buka-buka Paling enggak 15 menit sekali Itu dilihat Di balik-balik Posisinya Supaya yang bawah Gak gosong banget Kemudian Itu aja Untuk aturan masaknya Berapa menitnya Gak ada sih Karena ini open manual Oke Kita tunggu ya Oke guys Nah, ini udah jadi Nah, warnanya udah cantik Ini kurang lebih Satu jam 15 menit Tiap 15 menit Dipindah-pindah Tiap Yang atas Pindah ke bawah Yang bawa pindah ke atas Yang tengah Pindah ke bawah Ya, pokoknya itu diputer-puter gitu Jadinya kayak gini Cantik banget Nah, ini Mau makan Dimakan kayak gini aja Juga boleh Jadi Saran aku 5 menit Bila didingin 5 menit Langsung dimasukin ke toples Yang tercutup Biar enggak aman Kalau misalnya Mau dikasih coklat Juga boleh Jadi bawahnya dibolongin gitu Terus dimasukin coklat leleh Juga-juga enak Ini kres banget Oke guys Nah, ini udah jadi Kue sus aku Udah aku taruh toples Sekarang Tinggal dimakan Ini dia Kue sus kering Ala indah Ramadiyanani Mama Mama